Saya pernah melihat angka nominal 1 juta dengan beberapa lembar itu sudah kira-kira umur 20 tahun pada saat kuliah. Sekarang dengan gerakan yang dikembangkan oleh Credit Union di Cewelantang Tipo terutama, saya sudah punya anak sekarang, anak yang kedua, bahkan begitu lahir dari rahim ibunya, anak saya itu sudah mulai memiliki tabungan dengan jumlah 1 juta 30 ribu. Kita ini adalah masyarakat yang majemuk, dan kita bangga dengan masyarakat yang majemuk. Tetapi yang belum kita lakukan dengan baik, secara efektif adalah bagaimana menghadapi masyarakat yang majemuk ini. Apa yang harus kita lakukan dalam masyarakat majemuk? Itulah yang penting, yaitu dengan karakter multikultural, menghargai perbedaan. Apa yang harus kita lakukan dalam masyarakat? Jadi, misalnya kompetisi ekonomi yang tidak adil, kompetisi ekonomi, persaingan ekonomi yang berat di sebelah, itu pada akhirnya akan menimbulkan kerugian pada pihak-pihak yang kurang kuat, pada pihak yang berada pada posisi yang tidak diuntungkan dalam kompetisi ekonomi itu. Nah, lama-kelamaan ketidakpuasan masyarakat atau kelompok masyarakat dalam kompetisi atau persaingan ekonomi yang tidak adil ini akan membengkak, akan menggembunung, sehingga menjadilah ketidakpuasan yang mengarah pada kekerasan. Selama ini mereka berpikir, hutan, pohon itu bernilai ekonomis, sehingga mereka mendebang dan menjual. Kita memberikan penyadaran bahwa kalau itu terus-menerus dilakukan, lingkungan rusak. Ketika lingkungan rusak, itu juga berpengaruh kepada kehidupan masyarakat itu sendiri. Di dalam program CU itu sendiri, memang kita, saya sendiri sebagai pengurus waktu itu, ada program-program CU yang secara khusus melarang anggota untuk menggunakan uangnya untuk pembelian alat berupa sinso, misalnya alat yang bisa digunakan untuk merusak hutan, dilarang sama sekali. Kejadian yang agak berbeda saat berkembangnya CU ini, di mana orang sudah mulai pandai berkalkulasi yang kelihatan dari cara mereka untuk menciptakan sumber penghasilan. Dulu, kalau yang namanya kebun sawit, ya orang hanya bergantung pada perusahaan. Tetapi sekarang sudah sangat banyak masyarakat yang bisa membuat kebun sendiri. Mereka sudah pandai berhitung, bisa manfaatkan lahan tidur, dan lahan-lahan yang ada itu bisa dikelola sendiri oleh mereka. Karena sudah mulai, pelak pikir berubah, dan tingkat secara finansial mereka juga sudah mulai terangkat saat ini. Itu yang saya lihat ada perubahan yang begitu luar biasa menurut saya. Dan ini berdampak juga terhadap konservasi alam yang gencar-gencar mau dicapai oleh pemerintah dan dunia. Terima kasih telah menonton!